Oke, kembali lagi, berjumpa lagi di Remetecu TV, kita masih membahas tentang modem orbit star 2 atau modem Huawei, disini kita akan membahas lebih spesifik lagi mengenai modem Huawei ataupun Huawei B312 ataupun modem orbit star 2. Ini ada salah satu tips bagi teman-teman video sebelumnya itu kita membahas tentang DNS, kita kali ini juga akan membahas tentang DNS, namun ini agak sedikit berbeda, dari dua ataupun tiga video yang lalu kita itu setting DNS menggunakan script ya, memasukkan script ke dalam sebuah browser, nah sekarang kita akan berbagi kepada teman-teman tanpa perlu adanya script ya, jadi nggak usah perlu masukkan script DNS, kita hanya sedikit setting di bagian elemen, begitu ya teman-teman, nah tutorialnya bagaimana ya kita langsung saja nanti untuk mempraktekannya, dan sebelumnya bagi teman-teman yang baru gabung di channelnya 577TV, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel kita, dan jika video kita ini bermanfaat, tolong untuk di share ataupun disebarluaskan ke teman-teman lainnya, supaya teman-teman yang lainnya bisa paham dan bisa tahu begitu ya, ya oke, kita langsung saja ke video tutorialnya ya teman-teman, di bagian Huawei ini, kita masuk ke menu lanjutan ya, seperti biasa, terus ke router di sini, DHCP, nah di sini kita langsung saja klik kanan pada mouse kita ya, klik kanan langsung ke inspeksi ya, seperti biasa ke inspeksi, inspeksi elemen ini, yang di video sebelumnya, yaitu adalah kita memasukkan scriptnya di sini nih ya, di konsol di sini, lalu kita enter, namun kali ini kita bermain di elemennya ya teman-teman, jadi sebenarnya ini DNS ini sengaja disembunyikan, gitu, karena memang sudah ada di scriptnya, nah nanti teman-teman bisa lakukan sendiri caranya ya, jadi pertama-tama teman-teman masuk ke lanjutan seperti ini, lalu klik kanan, lalu inspeksi ya, lalu kita akan dibawakan ke elemen, nah di sini elemen-elemen ini nih elemen-elemen yang bisa kita rubah ya teman-teman, karena kita akan rubah DNS maka kita akan mencari yang namanya DNS ya teman-teman, di sini ada DHCP konten nih, kita klik ke bawah di sini ya, terus cari-cari yang istilahnya yang namanya DNS ya, begitu teman-teman, jadi teman-teman bisa cari secara-cara ke bawah, cari yang namanya DNS di sini, nah kita sudah dapat nih, div ID DHCP DNS, ya kalau teman-teman tahu ini sebenarnya ini adalah menu DNS, cuma di sini di display-nya non ataupun disembunyikan ya, nah bagaimana caranya untuk memunculkannya, itu gampang ya teman-teman, nanti kalau sudah menemukan tulisan DHCP DNS ya di elemen ini, nanti teman-teman langsung ke bagian style di sini ya, ada style terus ada komputed di sini, di bagian style, biasanya ini letaknya kalau nggak di bawah, biasanya di sampingnya, di samping ini, nah kebetulan di laptop saya ini letaknya di style di sini, nah nanti di style di style di sini, nah terus elemen.style di sini ada tulisan display non, nah ini kita centang ya teman-teman, nah otomatis DNS yang disembunyikan itu akan muncul gitu ya, jadi tanpa perlu memasukkan apa namanya, script begitu ya teman-teman, teman-teman, jadi ini tinggal di ini saja langsung hilang sendiri, begitu ya, atau di sini nih, teman-teman bisa edit di sini nih, display-nya ya, kalau ininya di hapus, nah dia akan hilang gitu ya, gitu, jadi ini mudah sekali ya teman-teman, tanpa perlu memasukkan script ya, walaupun mungkin scriptnya sedikit gitu ya, nggak terlalu banyak, cuman kan kita ingin berbagi begitu ya, kepada teman-teman, dan semoga pengetahuan saya ini yang terbatas bisa membantu teman-teman dalam memecahkan sebuah masalah, terutama di modem orbit star 2 ini yang kebanyakan dari teman-teman di komentar itu mengeluhkan tentang apa namanya DNS-nya itu hilang gitu ya, sebenarnya itu DNS-nya nggak hilang teman-teman, karena memang setelah kita simpan di sini, kalau kita reload kembali, itu DNS-nya ya bener hilang, nah seperti ini ya, hilang, cuman kan pada dasarnya DNS itu sudah tersetting ataupun sudah masuk di dalam konfigurasi modem Huawei ini, begitu, nah untuk mengetahuinya, itu sebenarnya tergantung dari perangkat teman-teman, kalau misalkan perangkat Android teman-teman sekarang DNS-nya nyala ya, DNS-nya akan ikut DNS perangkat teman-teman, begitu ya, nanti di video selanjutnya nanti kita akan belajar setting DNS, begitu ya, setting DNS, DNS, bukan hanya di routernya saja, namun di perangkatnya teman-teman, begitu, biar DNS yang di sini ini berjalan, DNS yang ada di modem orbit ini berjalan di HP teman-teman, karena nanti ujung-ujungnya DNS-nya itu di forward, gitu, di forward ataupun diteruskan dengan DNS yang sudah ada di HP kita, nah, kita nggak tahu DNS di HP kita itu berapa, aslinya, gitu loh, nah itulah yang nantinya akan menimbulkan, apa namanya, bentrokan antara DNS dari modem orbitnya dengan DNS dari HP kita, nah nanti di video selanjutnya kita akan belajar tentang bagaimana sih caranya setting ya, supaya DNS kita ini, yang di modem orbit terdua ini terbaca, begitu ya, begitu, jadi, teman-teman, itu satu lagi trik dari saya, untuk setting rubah DNS-nya ya, semoga bermanfaat dan mungkin sedikit banyak bisa menjawab pertanyaan teman-teman yang kemarin di link komentar, belum saya jawab ya, sekarang bisa saya jawab sini, jadi DNS-nya itu memang nggak hilang begitu, teman-teman, di menu itu nggak hilang, karena memang sudah tersetting, ataupun sudah terinput otomatis di dalam sistemnya ini, begitu ya, coba kita cek lagi, apakah benar hilang DNS-nya, ya, kita ulangi ya, klik kanan, langsung ke inspeksi, lalu pergi ke elemen disini, cari yang namanya DNS-nya, hmm, DNS-nya, oke, ya, nah ini, ini masih sama ya, seperti ini di DNS-nya, begitu ya, teman-teman, ya, pada dasarnya, yang penting ini-nya dicentang dulu, seperti ini ya, nah habis dicentang, lalu kita simpan, begitu, nah setelah disimpan ini, ya, otomatis hilang, karena memang pada dasarnya bawaannya ini, DNS-nya dihilangkan, ataupun dihiden, atau apa istilahnya itu, disembunyikan, begitu ya, teman-teman, jadi, kelihatannya nggak ada, namun ada, begitu ya, gitu, kira-kira seperti itu, nah nanti di video selanjutnya, ya, mungkin kita akan bahas tentang penerapannya DNS itu untuk di kehidupan kita, di internet kita itu bagaimana, begitu ya, oke, terima kasih, sekian saja ya, video dari saya, semoga bermanfaat, kurang lebihnya, mohon maaf, terima kasih, untuk waktunya, jangan lupa, like, komen, dan subscribe video saya, dan, bagi pengguna baru, ya, jangan lupa di subscribe, gitu, oke, terima kasih, sampai jumpa di lain kesempatan, dan tentunya di lain tutorial selanjutnya, oke, terima kasih, bye-bye.